Profes Indonesia, kembali bersama Popisan, YouTuber paling keren senusantara Ditemani oleh Putra, penjelajah Jabodetabek Karena pakai mic pentungan, jadi Putra nggak bisa ikut ngomong Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin nenek moyangnya hampir sama mungkin. Ada campuran dari? Bulldog ya. English Bulldog sama White Terrier. White Terrier. Oh bukan sama French Bulldog ya? Bukan. Tapi jadi mirip ya? Iya. Yang membedakan dia sama French Bulldog itu apa sih? Mungkin postur ya. Postur badan. Dia lebih tinggi ya ini? Lebih sportif ya. Lebih gak terlalu berat gitu ya? Lebih slim ya? Lebih slim juga. Lalu anjingnya lebih tinggi ya? Jadi kalau gak salah di tahun 90-an ini pernah booming ya sih? Iya. Kita dulu pernah breeding ini juga. Makanya terus kepingin lagi gitu. Makanya si bapak import-import lagi. Boston Terrier ini di tahun 90-an pernah booming. Ya betul ya? Lalu menghilang ya di tahun 2000-an ya? Iya. Nah gue pernah dengar salah satu pemain anjing bilang begini Ci. Boston Terrier itu susah sekali bikin kepala yang kotak. Emang kepala yang mesti kotak? Iya. Nah itu yang susah kan ya? Iya. Jadi kesulitan breeding itu kayaknya mirip boxer ya? Iya bisa dibilang ini miniatur boxer ya. Dari posturnya. Jadi dari posturnya mirip sekali ya? Jadi orang yang suka boxer biasanya rata-rata suka sama Boston Terrier. Nah Cik, sifatnya seperti apa? Sifatnya juga hampir sama sama boxer. Cuman ini dia lebih cerdik. Lebih cerdik? Lebih cerdik. Dia ini masuk di kelas apa ya FCA itu ya? Grup 9. 9. Kalau di EKSI dia masuknya ke toy ya? Iya. Anjing mainan ya masuknya ya? Iya masuk ke toy. Nah Cik, kesulitannya apa breeding Boston Terrier ini? Kesulitananya tetap sama seperti Frenchy mungkin melahirkan ya breedingnya. Sesar juga ini? Sesar juga. Ini sekali beratnya bisa berapa ekor? Sekitar 90% sesar. Pasti sesar juga ya? Oh jadi waktu lahir memang kepalanya juga gede? Iya. Nah sama Frenchy, French bulldog sifatnya bedanya di mana Cik? Mirip nggak? Kalau French bulldog itu kan yang gue tau kan dablek. Lebih kalem ya? Ini lebih kalem ya? Keras kepalanya sih sama. Masa sih? Kayaknya anjingnya kelihatan lebih smart. Kalau French bulldog kan anjingnya... Iya ini lebih smart ya lebih banyak akal. Iya lebih aktif. Kalau French bulldog kan kayak dablek-dablek gitu. Iya. Kayak nggak ada males gerak ya, mager. Mager ya. Nah waktu tahun 2000an menghilang Cik. Nah sekarang kan lu ini banyak banget ini. Ini yang breedingan yang di sebelah sana ya? Iya sebelah sana sama ini. Jadi import berapa ekor? Kita satu jantan, satu pejantan sama empat betina. Oh jadi 5 ekor. Iya lima ekor. Dan di mana sih importnya Cik? Kita ada dari Kolombia, itu yang jantan. Sudah champion. Terus kita championin di Filipina dan Malaysia. Terus empat betina. Ada dua yang sudah champion dari negaranya. Ada yang dari Rusia, ada yang dari China. Jadi kita mungkin breedingnya ini kita silangin ya, tipenya ya. Oh tipe Eropa sama Amerika. Nah Cik, soal warna. Ini warnanya apa yang dibilangnya? Ini warnanya masuknya karena brindelnya dikit ya. Ini ada brindelnya tapi dikit ya. Tapi mungkin makin ngeri makin brindel. Ini umur berapa dia ini? Ini dia umur tiga bulan. Tiga bulan. Dia nggak dikupir ya? Dulu boleh dikupir. Oh dulu dikupir. Kalau ekor tetap, dia ekor pendek. Tipe pendek. Dia kayak budok lah akhirnya. Bobtail. Cuman kalau telinga dulu dikupir. Tapi sekarang nggak dikupir. Sekarang nggak. Kalau dikupir lebih cakep ya? Iya lebih cakep. Cuman sekarang nggak boleh dikupir. Nah jadi dipakaian stick begini nih. Ya biar berdiri tuh. Kadang dia ke... Kelipat. Kelipat ke depan atau mungkin ke belakang. Umur berapa dia mulai berdiri? Ini dua bulan. Berapa dua bulan kali ya? Iya ini sama sebenarnya satu Nes. Cuman dia size-nya lebih kecil. Size-nya lebih kecil? Memang standar Boston masih nggak seragam ya. Oh berapa kilo dia? Jadi ada kisaran kira-kira dari 3 sampai 11 kilo. 11.3 sampai 11 kilo? Iya maksimal 11 kilo. 25 lips ya. Jadi kalau buat pameran biasanya yang ukuran berapa dia? Kita lebih ke middle ke atas ya. Daripada yang kecil-kecil. Yang lima kilo ke atas kali ya. Iya iya. Nanti dibilangnya itu stick up Boston Terrier. Iya ini stick up mungkin. Yang gue tau lagi Boston Terrier itu warnanya itu katanya mesti seperti pakai jaket. Iya betul. Betul ya. Taksedo ya. Taksedo ya. Eh bukan jaket, jazz. Jadi mesti seperti pakai jazz. Tapi yang bilang ini coraknya corak apa pandah. Pandah dog ya. Pandah dog. Nah pengaruh nggak corak ini kalau di Boston Terrier? Kalau di Papillon kan kiri-kanan mesti serasi ya? Iya sama. Kalau untuk yang sebelah macam yang itu. Mungkin nggak bisa ikut show. Oh yang itu nggak bisa ikut show. Yang ada topeng. Jadi cuma separoh hitam. Iya separoh hitam. Itu nggak bisa ikut show. Jadi standar untuk show. Dia mesti kiri-kanan serasi. Iya. Kayak gini nih. Ini serasi ini sih. Iya. Tuh bud. Lihat tuh disini bud. Nah dua. Ini serasi jadi kayak pakai topeng. Betul ya. Marketingnya. Jadi tapi tetap dapet surat sih. Cuma masuk pet quality ya? Iya. Paling buat breed. Buat nge-breeding-breeding aja ya? Nah ci. Soal harga ya. Udah pernah ada jual belum? Kita kemarin jual satu. Itu di harga berapaan? Di harga 7 juta. Kualitasnya apa? Kualitasnya pet. Kalau 7 juta kualitas pet nggak terlalu mahal dong. Iya memang. Istilahnya sama French Bulldog aja masih mahal French Bulldog. Benarnya asal orang mau piara, mau sayang, kita mau banyakin breed ini lagi. Memang lu memang cinta Boston Terrier? Iya. Iya. Jadi bukannya cuman breeding untuk cari duit tapi memang dari dulu suka Boston ya ci ya? Karena kita dari dulu memang sudah jatuh hatinya ke Boston. Kita mau pindah ke French juga nggak bisa. Bukan. Jadi gini Cici Heni ini istrinya Kobudi Suryadi ya? Suryanto. Budi Suryanto. Dia itu sekarang ketua IKK Jaya. Nah Kobudi ini udah dari tahun berapa main pet shop ya? Main anjing lalu buka pet shop ya? Buka grooming center ya? Nah Cici Heni ini jago grooming nih. Betul ya? Masih buka nggak ci grooming? Masih ya. Masih ya? Nah dulu itu kalau nggak salah Kobudi itu pemain boxer. Jagoannya boxer sama pincer. Betul ya? Iya. Boxer juga pernah breeding boxer top ya. Pinser siapa ya? Pinser. Pinser pernah juga ya ci? Iya. Nah lalu yang paling top itu yang main pemeranian tuh. Nubi. Nubi. Nah Nubi itu anjing pemeranan legenda Indonesia ya? Iya. Itu breedingannya Kobudi nih. Lokal. Lokal. Nah lalu Kobudi itu punya pet shop namanya Galaxy Pet Shop. Sekarang pet shopnya namanya apa ci? Masih tetap. Galaxy. Dimana? Cuman sekarang dibuka di Fluid Utara. Ruko ya? Iya Ruko. Fluid Utara. Nggak di Mega Mall lagi. Dulu kan di Fluid Utara. Tapi masih buka apa terima groomingan ya ci? Masih. Katul ikut. Nggak mau nanya apa lagi ci? Nek ada yang mau pansos put. Cici lu, cicik kesayangan. Eh Jul. Nggak apa, nggak apa, nggak apa. Gue pengen tau, pengen tanya tentang ini Jul. Lu kan ngerti anjing banyak juga. Pengen tau tentang French Bulldog. French Bulldog? Kok French Bulldog? Salah alamat. Nggak, gue nggak tes lu aja. Kan gue kan taunya lu kan nggak ngerti anjing gitu. Nggak bego emang sih tau nggak sih. Tapi nggak sebegok-begok itu juga kali. Menurut lu apa bedanya ini sama sama French Bulldog? Bedanya banyak. Mirip? Ya kalau orang awam mungkin sekilas lihat mirip. Ya sama aja sekarang kalau akli mobil, lihat mobil. Banyak empat. Gue punya French Bulldog ya ci ya. Namanya Lulu setinggi gini loh. Beratnya 11 kilo. Iya. Lulu 11 kilo ya? Yang warnanya black and white. Kita juga punya. Oh, the black and white? Iya. Persis Boston. Persis French Bulldog. Oh, French Bulldog black and white, iya. Ini kayak gini, bawel begini? Dia seneng sama saya. Gak beneng eneng dong. Sini nak, sini nak. Nanti kalau di rumah jadi alarm dok bisa ci? Iya. Termasuk nggak terlalu berisik ya dia. Sama French Bulldog berisik menurut? Hampir sama. Saya French Bulldog juga nggak terlalu berisik ya? Iya, nggak terlalu berisik. Katanya ini adalah gentleman's dog. Oh, julukannya gentleman's dog. Gentleman's dog. Karena dia pakai taksido. Betul ya? Jadi katanya paling necis nih katanya Martin. Gue kan pakai pentungan. Jadi kalau gue ke arah sini baru lo ngomong. Kalau gue ke sini berarti dia ngomong. Gue kasih gue yang ngomong. Kalau gue pentungan di atas kepala lo. Masih baru, jangan, jangan gitu. Soalnya ini murah jadi nggak bisa dapat semuanya. Wah, payah ini. Masa YouTuber terkeren Indonesia se-Una Santara. Masa nggak bisa beli make bagus? Jangan, kayak orang susah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Oh, bukan. Oh, bukan? Dia nggak kena-kena suaranya. Jadi gue senengnya pakai ini ya. Dia nggak bisa masuk suara. Oh, gitu. Jadi dia nggak bisa nyeletuk sekarang. Oh, I see, I see, I see. Ya, woy. Nah, menurut lo, bisa nggak Boston Terrier ini menyaingi kepopulerannya French Bulldog? Mengapa tidak? Kan nggak ada yang tidak pasti, ya kan? Everything is possible. Tapi ini anjing pernah beken lalu pernah pudar, loh. Betul. Dulu pernah beken namanya kan, ya anjing itu kan kadang-kadang itu kan supply demand. Kalau sekarang udah banyak yang punya French Bulldog, pasti kadang kan pengen alternatif yang lain. Yang mirip, ya kan, ya tau. Tapi yang berbeda sendiri. Nggak pengen sama anjingnya jenis dengan teman-teman yang punya, gitu lah, kan. Ya, ini ototanifnya. Yang pengen yang pesek, kecil, ya kan. Nah, kayak gini lah. Kan cuma ada tiga di grup tiga. Puk. Boston. Boston French Bulldog. Udah. Oh, kalau bau, bau mana, Cik, ini? Padanya bau nggak? Nggak. Fresh Bulldog nggak ada bau, ya? Yang sama, cuma kentutnya. Oh, ini kentut? Iya, kentut juga. Oh, Boston Terrier suka kentut. Sama sama French. French juga suka kentut, ya? Masa? Saya nggak punya. French Bulldog bau, ini nggak bau? Ini nggak? Nggak bau tuh? Iya, lu yang bau. Dia nggak bau. Iya, gua nggak bau. Lu nggak mandi. Aduh, kurang. Ini karena di Boston, nggak boleh ada lipatan. Oh, malah Boston nggak ada lipatan? Nggak boleh ada lipatan. Iya, kalau di kupir, bener-bener mirip kayak itu, ya, Cik. Iya, besar kecil. Dia nggak turun, ya, kupingnya, ya? Gigi, ya, dia. Ya, kalau itu warna apa? Itu blue? Nggak, itu sebenarnya brindle, ya. Brindle juga. Cuman belum timbul. Seperti ini. Itu siapa, bukan, Cik? Itu pet? Itu super tiny, micro, pocket size Boston. Itu pet size. Yang begitu harga berapaan? Belum tahu ini. Masih belum tahu, ya? Belum tahu. Oh, yang lain, Cik? Nggak apa-apa, katanya. Siapa tahu netizen ada yang berminat, jadi yang punya budget bisa hubungi Cik langsung. Iya, sekitar... Mungkin sekitar kisaran 7 sampai 15. 7 sampai 15. 15 sudah bisa show, ya? Iya. Nggak terlalu mahal kan dibanding Frenchy? Nggak, iya. Dibanding... Padahal breathingnya sama susahnya. Bukan, cicinya aja yang lagi baik hati. Oh, iya, cicinya baik hati, benar. Eh, kalau lahirnya tadi berapa ekor, Cik? Satu kelahiran bisa 7, bisa 6, bisa 5. Sama kayak French Bulldog, dong, ya? Banyak juga, ya? Lalu dia masalah susu beracun nggak? Nggak. Nggak? Nggak. Tapi Cesar pasti nggak mungkin normal? 10% bisa. Normal. Kalau lahir normal mungkin kepalanya kecil, kali? Bisa jadi. Fusatnya kecil, ya? Ini yang kain ini sendiri. Nggak, ini nanti bakal lebih gede. Cuman kan tadi, ya? Ini seungguran sama mana tadi, ya? Bukan tadi di mana? Ini mungkin segini mungkin. Ini? Kamahnya, nih. Oh, ini dewasa? Iya. Oh, kirain anak masih remaja. Soalnya bareng sama remaja itu. Itu habis nyusuin, tuh. Oh, ini segini, Put. Ukuran mininya ini segini. Dia itu bisa sampai 11 kilo, ya tadi? 11 kilo. 11 kilo tuh gede, loh. Kayak French Bulldog, loh. Eh, lebih gede lagi. Yang satu sama ada di mana, Ji? Yang satu liter sama mereka? Ini, kan? Ini. Oh, ini? Ini, ini gede. Biar lihat aja, ya kan? Yang normal size-nya segitu. Jadi dia jauh lebih kecil daripada... Nah, eh. Eh, separohnya, ya? Separohnya. Jadi kalau gue bilang sih kayak French Bulldog. Pet quality. Jahat! Bener. Penghinaan, pok! Aduh. Katanya seperti French Bulldog pet quality. Betul, 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 betul. Enggak lah. Tapi ini ya, ini. Unik kan di warnanya. Kita gugat, sih. Perbedaan dengan corok dari French Bulldog itu yang mana? Di kerut, ya. Di mana, sih? Di kerut sama bentuk kepala. Oh, jadi bedanya sama French Bulldog, kerut sama bentuk kepala. Nah, French Bulldog kan juga mesti kotak. Sama kerut. Yang gue bilang kotak yang mana, sih? Kotak? Ini ya, coba. Ini, ini kotak. Nah, yang dewasa kali. Yang dewasa. Yang tadi jantan itu. Nah, ini kan lahir, kan, bulet-bulet nih, Ci. Ya. Nanti dia jadi kotak ya, kepala ya? Pas dewasa. Kan jenong kayak ciwawa tuh. Ini juga udah kotak ini, nih. Iya. Iya. Nah, dia giginya undershot apa scissor? Undershot atau scissor? Khususnya, standartnya. Oh, undershot. Standartnya. Iya, undershot, Ci. Yang punya yang dewasa, yang tepang lain. Tadi lu yang import. Mana yang loreng tadi yang import? Itu kennel boy baru, itu yang pakai baju kuning, tuh. Iya, tuh, payah. Itu tau gak sih, di jauh-jauh import dari BSD, gak guna juga, nih. Hahaha. Nah, itu tuh, tuh, tuh. Ini dibawa dia tuh, Kak. Tuh, yang udah dewasa. Itu umur berapa tahun, Ci? Itu... Tiga tahun. Tiga tahun, ya? Nah, Boston ini bisa sampai umur berapa? Bisa sampai 13 tahun. 13 tahun, ya? Bawa sini, dong. Bawa sini, dong. Terus masuk kamera, dong. Nah, ini... Ini berindal warnanya? Iya, berindal. Ini udah champion? Udah. Ron, kasih liat kepalanya, Ron. Jadi mau tau kepala kotak tuh yang kayak gimana? Coba dipegang, Ron, kepalanya, Ron. Kepala kotak. Cipi. Dulu yang gua tau katanya, upgrading Boston ini paling susah bikin kepala kotak. Betul. Betul. Iya. Itu PR-nya. Cuman kita sama Martin. Gak usah disebut itu namanya, Ci. Sesangga itu sama Bobi. Dulu gak banyak yang main, ya? Iya, gak ada. Si Om Deddy Cayo, no? Bukannya dulu main juga, ya? Enggak. Pas siapa tuh yang semua anjing jenis? Ada apa sih? Yang di... Almarhum. Almarhum, iya. Jadi dia pas lahir bulat, gak ngotak, gitu? Enggak. Makin dewasa, dia makin kotak. Kalau yang gagal itu, yang gak kotak, ya, Ci? Iya. Jadi kalau... Mungkin kotaknya lebih kecil, kali. Mungkin tetep junong, kali ya? Tetep kotak, tapi mungkin kotaknya kotaknya kecil, kotak gede. Iya kan? Makin bagus kan kotaknya gede. Jadi anjing-anjing yang dulu sudah tenggelam, ya, sekarang mulai muncul lagi kayak pudel, ya. Pudel, pasti. Nah, ini Boston Terrier. Boxer belum nih, boxernya. Boxer, jadi kapan mau main boxer lagi. Oh, iya dulu jago koker juga, ya. Miniatur pincer gak ada? Kita hampir... Colbreed udah pernah ngerasain. Udah semua jenis, Ci. Bully gak? Dia mainnya anjing FCI, Put. Karena... Oh, enggak, enggak. Bully gak? Pully, oh, Pully. Oh, si Kribo. Iya. Bully populer di Indonesia, maksudnya. Enggak, 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 enggak populer. Punya aku paling customerku satu, kan? Pully ada. Pully ada. Oh, udah ada di Indonesia? Ada, ada. Di mana, di mana? Ada di Jakarta Selatan. Tanya nung mau dia nge-plot. Oke. Ya, oke? Oh, belum? Lu diamannya dah. Udah, wadah tutup. Oke, sekian bincang-bincang tentang anjing Boston Terrier, ya. Yang berminat dengan anakannya, nanti bisa hubungi dengan Cici Henny. Nomor teleponnya... Ada Instagram gak, Ci? Ada. Nah, nomor telepon, Instagram nanti ada di kotak deskripsi, ya. Henny Galaxy Pet Shop. Henny Galaxy Pet Shop. Di Jakarta. Baca di bawah, ya? Enggak, enggak bisa. Nanti gue taruh kotak deskripsi, ya. Oh, oke. Enggak bisa dia, ya. Enggak bisa, kan? Oh. Pecuali, pecuali kan. Belum, biarin aja gitu, ya kan? Lu kan disuruh dateng kan buat nyetainin begini. Lu latihan buat besok pameran, kan? Gue seneng ya, pakai ini ya. Si Putra ngomong-ngomong siapa gak kedengeran. Dia mau jelek-jelekin gue, mau baik-baikin gue, gak denger orang. Gak seru, gak seru. Gak apa-apa, ya kan? Konflik itu mendatangkan follower. Ajaran siapa itu? Ci, kesulitannya... Selain bikin kotak, apa lagi, Ci? Apa penyakitnya, atau apanya? Penyakit, sih... Terus kita di problem, ya? Iya, hampir sama lah. Hampir sama kayak anjing lain, ya? Enggak ada masalah kayak jantung, gitu. Enggak, ya. Cuman di masalah itu aja. Kotak sama di warna, ya? Warna itu harus diseimbang kiri-kanan, ya? Iya, simetrisnya. Cuman untungnya, walaupun gak simetris, juga boleh dapat surat, ya? Iya. IKK dong. Perkin. Perkin dong. Kalau dia yang ngomongnya Perkin, ya. Perkin, IKK sama aja lah. Ide-ide juga boleh. Kalian nanti ganti ketua, ganti nama lagi. Iya, kan? Suka-suka lu lah ketuanya. Oke, bye-bye. Bye! hai hai